Pedang awan merah jilid 8. Siahan Lin manusia sombong. Engkau lah yang membuat aku bersikap begini. Engkau keras kepala, tidak juga mau menyerahkan angin pokyam kepadaku. Aku tidak akan sudi melepaskanmu selama engkau belum mengaku di mana pedang itu dan menyerahkan kepadaku ia meloncat ke atas kudanya dan memegang tali jala, kemudian ia menjalan kudanya dan menyeret tubuh Hon Lin yang terbungkus jala itu. Tentu saja hal ini menyakitkan karena Hon Lin tidak mampu mengerahkan Sien Keng untuk melindungi kulitnya yang terseret sehingga kulitnya lecet-lecet dan pakaiannya robek-robek. Mengakulah dan aku akan membebaskanmu kata Chulengsi. Kuntilanak, Siluman Rase, Setan Betina, apa yang harus kuakui bentak Hon Lin marah karena dia merasa dipermainkan dan dihina. Bagus, engkau keras kepala ya? Chulengsi mempercepat langkah kudanya sehingga tubuh Hon Lin terseret-seret semakin cepat. Gadis itu mengambil jalan simpangan, tidak melalui jalan besar menuju ke kota Sochiu, melainkan mendaki sebuah pukit. Untung bagi Hon Lin bahwa rebahnya tadi telentang sehingga hanya tubuh bagian belakang saja yang babak bundas dan bajunya robek-robek. Buntalan pakaiannya tadi tergeser ke samping pundak ketika dia terseret. Hon Lin terpaksa diam saja dan hanya mengeraskan hatinya agar mulutnya jangan mengeluarkan rintihan. Melihat pemuda itu diam saja, Lengsi menghentikan kudanya dan menengok. Alangkah kagetnya ketika ia melihat pemuda yang diseretnya itu rebah, telentang diam tak bergerak dengan metel, terbalik dan lidah terjulur keluar. Selaka teriaknya dan ia melompat turun dari atas kuda, menghampiri Hon Lin dan berlutut di dekatnya. Hon Lin. Hon Lin mengguncang tubuh yang nampaknya sekarat itu. Hon Lin tetap tidak bergerak dan Lengsi segera menotoknya, melepaskan totokannya tadi dari balik jala. Akan tetapi begitu totokannya terbebas, mendadak tangan Hon Lin meraih dari dalam jala dan pergelangan tangan Lengsi sudah dipegangnya erat-erat. Nah, engkau menjadi tawananku sekarang katanya sambil tersenyum. Lengsi terkejut setengah mati. Dengan cepat direnggutnya tangan itu dan dengan tangan kanannya ia menotok lagi. Hon Lin yang belum dapat bergerak leluasa di dalam jala terkena totokan lagi dan menjadi lemas kaki tangannya. Lengsi meloncat berdiri, membanting-banting kaki saking gemasnya. Engkau menipuku, berdebah. Engkau patut dihajar dan ia meloncat ke atas punggung kudanya lagi, kini menjalankan kudanya dengan cepat sehingga tubuh Hon Lin terguncang-guncang dan terseret-seret. Setelah lewat tiga li mereka memasuki hutan Lengsi menengok dan melihat pemuda itu telentang dan tersenyum-senyum saja, walaupun bajunya robek-robek dan kulitnya babak bundas. Hon Lin merasa tenang saja karena dia yakin bahwa wanita itu tidak bermaksud membunuhnya. Ketika tadi dia berpura-pura sekarat wanita itu merasa khawatir dan berusaha menolongnya. Wanita yang aneh, tidak jahat agaknya, akan tetapi hatinya keras seperti batu Lengsi meloncat turun dari kudanya. Lalu ia melihat ke kanan-kiri. Sambil menyarat tubuh Hon Lin ia menghampiri pohon besar dan sekali loncat tubuhnya melayang naik sambil memegang ujung tali jala yang panjang. Kemudian ia melompat tutun setelah melibatkan tali jala itu dan dengan mengerahkan tenaganya, ia mengerak tubuh Hon Lin ke dalam jala itu sehingga tubuh itu kini tergantung. Ia mengikatkan ujung tali jala ke batang pohon. Luar biasa sekali tali jala yang kecil itu, mampu menahan tubuh Hon Lin. Hon Lin nampak seperti seekor ikan dalam jala yang digantung akan tetapi dia diam saja, hanya melirik dan mencoba untuk memandang wanita yang berada di bawah itu. Hon Lin, engkau belum juga hendak mengaku di mana pedang itu kak sembunyikan tidak ada gunanya. Mengaku pun engkau tidak percaya. Lebih baik diam dan engkau boleh lakukan apa saja terhadap diriku. Kepala batu lengsi memaki dan dengan muram ia lalu mengeluarkan anggur dan roti kering serta daging kering, lalu makan perlahan-lahan. Bau anggun membuat Jakun Hon Lin turun naik, akan tetapi dia tidak berkata apa-apa. Dia mengenang kembali rentetan peristiwa yang amat tidak menyenangkan hatinya. Mula-mula ditipu tiga orang hwesil, malamnya diserbu musuh dan angin pokiam lenyap dicuri orang. Kemudian dia dihadang perampok dan akhirnya dapat ditawan oleh wanita ini. Dia belum tahu orang macam apa adanya Dewi Baju Hijau ini, dan apa maunya begitu bernapsu untuk mendapatkan angin pokiam. Padahal wanita ini cantik jelita dan pembawaannya, menarik, halus lembut. Akan tetapi, dapat bersikap keras seperti baja, dan memiliki anak buah yang terlatih baik. Apakah seorang wanita yang demikian cantik jelita ini termasuk seorang penjahat? Ilmu silatnya tinggi, kalau ia jahat sungguh merupakan hal yang patut disesalkan. Hem, sayang ucapan hatinya itu tercetus keluar melalui mulutnya tanpa disengaja. Apa kau bilang? Apanya yang sayang kata Lengsi yang selalu memperhatikan kalau-kalau pemuda itu mau mengaku di mana adanya pedang pusaka yang dicarinya itu. Sayang seribu sayang bahwa gadis secantik itu melakukan perbuatan yang demikian kejam, menyiksa orang yang tidak bersalah, kalau engkau tidak mau mengaku, aku akan dapat menggantungmu sampai mati di tempat ini kata Lengsi dengan gemas sekali. Demi Tuhan, kenapa engkau sekejam itu suara ini terdengar lembut dan disusul meluncurnya sinar perak yang menyambar ke arah tali sutra yang menggantung jala. Tali sutra disambar piau-pelak, gin-piau, itu dan Hon Lin di dalam jala terjatuh ke atas tanah berdebuk. Bagaikan seorang Dewi yang turun dari kahyangan, tahu-tahu di situ telah berdiri seorang gadis lain, berpakaian sutra putih berkembang kuning. Kebetulan Hon Lin menghadap kepada gadis itu dan dia terbelalak kagum. Seorang gadis cantik lain lagi. Lebih muda, paling banyak 19 tahun usianya, akan tetapi wajahnya yang cantik itu, sikapnya yang lembut lemah gemulai itu, rambutnya yang digelung ke atas itu. Wah entah bagian mana yang terindah. Tubuhnya langsing pula, semampai dan wajahnya bersinar lembut, matanya begitu indah dan halus tatapannya, dengan bulu mata lentik, bibir yang selalu tersenyum ramah penuh kesabaran. Tiba-tiba Hon Lin teringat akan patung Dewi Kuan Im yang pernah dilihatnya dalam kuil. Kuan Im powasat, Dewi Kuan Im katanya di luar kesadarannya dan gadis berpakaian putih itu cepat menengok kepadanya. Eh, engkau sudah mengenal aku Hon Lin terbelalak. Jadi ini benar-benar bukan manusia? Benarkah seorang Dewi? Dewi Kuan Im? Dia bengong saja dan tidak mampu menjawab. Sementara itu Leng Si melangkah maju dan nampak marah sekali kepada wanita yang baru datang. Sumoy, aku minta sekali ini engkau tidak mencampuri urusanku. Gadis berpakaian putih itu tersenyum lebar dan menjawab penuh kesabaran. Suci, selamanya aku belum pernah mencampuri urusanmu. Aku hanya memenuhi kewajiban seperti yang diberikan kepada ibu untuk kita berdua. Menentang kejahatan dan kekejaman, membela yang lemah dari penindasan. Katakan mengapa engkau memperlakukan orang ini sekejam itu bukan urusanmu suci. Aku tahu engkau bukan orang jahat, akan tetapi engkau keras hati dan tidak pernah mau menceritakan rahasiamu. Dengan sikapmu itu, engkau akan menemui banyak kesulitan. Suci, tidak peduli. Sumoy, sekali ini ku minta engkau pergi dan jangan mencampuri urusanku. Aku tidak mau pergi kalau engkau belum menceritakan mengapa engkau menyiksa orang ini, Suci. Lihat, dia luka-luka. Bahkan andai kata dia penjahat sekalipun, tidak semestinya engkau menyiksanya. Perbuatan itu sangat kejam dan kalau ibu tahu, tentu akan marah kepadamu. Jangan mencampuri urusan pribadi kulengsi menjerit marah. Akan kuapakan orang itu tidak ada sangkut pautnya denganmu. Pergilah tidak, Suci. Semua perbuatan kejam ada sangkut pautnya dengan aku, karena aku harus menentangnya Sumoy, engkau hendak melawan aku? Ketahuilah, aku bukanlah Jeng Isianli setahun yang lalu. Aku telah memperdalam ilmuku dan sekali ini mungkin pedangku akan mencelakanmu. Sebelum hal itu terjadi, sebaiknya engkau pergi saja, membela kebenaran tidak boleh setengah-setengah, Suci. Kalau perlu bahkan boleh dipertaruhkan dengan nyawa, engkau akan mempertaruhkan nyawamu demi membela seorang yang tak kau kenal seperti dia itu. Dia atau siapapun juga manusia yang perlu dibela kalau tidak bersalah dan terancam perlakuan kejam. Chin Mei, engkau keterlaluan bentak lengsi dan ia sudah mencabut siang kiam, sepasang pedang, dari punggungnya. Engkau benar-benar hendak melawanku. Siapkan senjata mu, Suci, apa gunanya ini? Aku hanya minta engkau menceritakan alasan perbuatanmu terhadap orang ini atau membebaskannya, tutup mulut dan cabut senjata mu bentak pula lengsi dengan marah. Gadis berpakaian putih itu menghela nafas. Engkau takkan dapat mengalahkan aku, Suci, sehingga pedang kiri lengsi menyambar dahsyat dengan serangan pertamanya. Gadis bernama Li Chin Mei itu menggerakkan kakinya dan tubuhnya melayang ke kanan, ke arah Hon Lin dan sekali ia menggerakkan jari tangannya, totokan pada tubuh Hon Lin telah terbebas. Melihat ini, jeng isian licu lengsi terkejut dan juga maklum bahwa sekarang ia menghadapi bahaya. Baru melawan Sumoinya saja belum tentu ia menang, apalagi kini Hon Lin yang ia sudah tahu keliayanya itu telah terbebas dari totokan. Kalau mereka maju berdua, dalam waktu singkat saja ia akan menderita kekalahan. Sumoi, engkau terlalu katanya dengan isak tertahan dan sekali melompat, ia sudah berada di atas punggung kudanya yang dibalapkan lari meninggalkan tempat itu. Chin Mei tidak memperdulikan lagi kepada sucinya. Ia membantu Hon Lin keluar dari jala itu dan berkata lembut. Rebahlah dulu, biarku periksa keadaanmu dan kuobati, Hon Lin merasa terharu oleh suara itu. Demikian lembut, demikian penuh kasih sayang seperti seorang ibu terhadap anaknya. Jari-jari tangan itu mulai memeriksa badannya, lecet-lecet di bagian tubuh belakangnya dan agaknya gadis itu hanya memperhatikan keadaan lukanya dan seperti tidak melihat bahwa dia setengah telanjang karena pakaian belakangnya robek-robek. Syukur kepada Tuhan gadis itu menghela nafas panjang. Engkau hanya luka lecet-lecet saja, tidak terbahaya. Aku mempunyai obat luka yang manjur sekali. Diamlah, kuobati akan tetapi agak perih rasanya, dan ketika ia mengoleskan obat luka itu kepada bagian belakang tubuh Hon Lin yang lecet-lecet, memang terasa perih sekali. Tentu saja Hon Lin dapat menahan rasa nyeri seperti itu, namun dia mengaduh dan merintih sehingga gadis itu merasa kasihan dan dengan sentuhan lembut ia berusaha meringankan rasa nyeri itu. Cukup, dalam waktu beberapa jam saja luka-lukamu akan kering dan sembuh. Sekarang bergantilah pakaian sebelum kita bicara, gadis itu bangkit berdiri dan membalikan tubuhnya. Hon Lin merasa rikuh sekali, akan tetapi dia melihat bahwa gadis itu benar-benar membuang muka, sama sekali tidak melirik ke arahnya. Maka dia lalu meninggalkan celana dan baju yang bagian belakangnya terkoyak-koyak itu dan berganti dengan celana dan baju yang masih utuh dan bersih. Sampai dia selesai berpakaian gadis itu masih membalikan diri membelakanginya. Gadis yang hebat, pikirnya kagum. Melampaui gadis-gadis yang pernah dijumpainya, baik dalam kecantikan maupun dalam sikap. Bahkan lebih anggun dibandingkan Dewi Pedang Terbang yang Meli. Aku sudah berganti pakaian, Nona, katanya. Gadis itu membalikan tubuhnya dan begitu ia bertatap muka dengan Hon Lin, pandang matanya menunjukkan keheranan dan pandang matanya menjelajahi tubuh Hon Lin dari kepala sampai ke kaki. Ia memang keheranan karena baru sekarang ia melihat bahwa orang yang disiksa sucinya itu ternyata adalah seorang pemuda yang tampan sekali, yang menggendong buntalan pakaiannya dan memegang sebatang tongkat butut hitam. Apa yang akan kita bicarakan? Nona tanya Hon Lin melihat gadis itu, diam saja. Oh, aku akan membicarakan tentang suciku tadi. Kenapa ia menyiksamu? Kesalahan apakah yang kau lakukan kepadanya? Tidak biasanya suci menyiksa orang biarpun hatinya keras, aku tidak bersalah apapun kepadanya, Nona, bahkan mengenalnya pun tidak. Begitu bertemu dengan aku, ia memaksa aku mengakui di mana aku menyembunyikan pedang pusaka, padahal aku sama sekali tidak menyembunyikannya, gadis itu menghela nafas panjang. Kuharap engkau suka memaafkan suciku. Memang ia keras hati kalau ingin mendapatkan sesuatu harus terlaksana. Akan tetapi, mengapa ia menyangka engkau menyembunyikan pedang pusaka? Kalau tidak ada alasannya, kiranya tidak mungkin dia menyangkamu begitu, dan pedang pusaka apakah itu melihat gadis itu bicara, lembut dan nampaknya jujur sekali, timbul kekagumana besar di hati Hon Lin dan dia mengambil keputusan untuk berterus terang saja kepada gadis ini. Pedang itu adalah pedang awan merah, Nona, angin pokiam dari istana? Bagaimana dapat berada padamu, atau bagaimana suci menyangka demikian memang pedang itu terjatuh ke tanganku, Nona? Aku menemukannya dari tangan Hoat Lan Siansu yang tewas ketika terjadi penyerbuan pasukan kepada Hoat Kau, hem, luar biasa sekali. Lalu bagaimana aku dalam perjalanan menuju ke kota raja karena aku berniat untuk mengembalikan pedang itu kepada Sri Baginda Kaisar? Akan tetapi ketika mendengar Chin Ling Pai di fitnah sebagai pencuri pedang para tokoh Kang O, aku sengaja ke sana untuk membersihkan nama Chin Ling Pai yang aku tahu merupakan perkumpulan orang gagah itu, bagus, tindakanmu itu benar sekali. Nah, setelah semua orang tahu bahwa pencurinya bukan orang Chin Ling Pai melainkan orang Hoat Kau, aku meninggalkan Chin Ling Pai untuk melanjutkan perjalanan ke kota raja. Akan tetapi di tengah perjalanan, aku diserbu banyak orang yang dipimpin oleh Sem Moong dan pedang itu dirampas oleh Sem Moong. Ah, tiga datuk sesat itu. Sinona nampak terkejut sekali mendengar disebutnya tiga datuk itu. Lebih celaka lagi, baru malam tadi aku kehilangan pedang, pagi ini sudah ditawan dan disiksa sucimu yang baik hati seperti Dewi itu. Jangan berolok-olok, aku sudah memintakan maaf untuk suciku, mengapa engkau masih mengejek juga? Jadi, jelas bahwa Sem Moong yang merampas pedang itu darimu. Memang, menurut kata ibuku, di antara para datuk sesat, Sem Moong yang paling licik dan jahat. Semoga Tuhan mengampuni dosa mereka. Namun sekali lagi, aku mintakan maaf atas perbuatan suci kepadamu. Selama tinggal, sekali melompat gadis itu lenyap dari depan Hon Lin dan pemuda itu semakin kagum. Siapa namanya? Eh, Nona tunggu dulu. Aku mempunyai pertanyaan penting sekali. Nampak bayangan putih berkelebat dan gadis itu sudah berada di depannya kembali. Diam-diam Hon Lin tersenyum di hatinya. Jelas Nona ini belum pergi jauh, mungkin menyelinap di balik pohon dan mengintainya. Ada apakah Nona tak dimintakan maaf untuk suci Nona kepadaku? Benarkah itu ya? Benar dan ku harap engkau suka memaafkannya. Aku akan memaafkannya aslah Nona suka memenuhi permintaanku atau menjawab pertanyaanku yang teramat penting sekali. Gadis itu tersenyum dan Hon Lin merasa jantungnya melompat tinggi dan jungkir balik. Manisnya. Pertanyaan apakah itu? Tanyalah dan Nona berjanji akan menjawab dengan sejujurnya, tidak berbohong kepadaku alis metoh hitam itu berkerut sedikit. Sobat, selama hidup aku tidak suka berbohong, bagus, ada dua pertanyaanku. Pertama, ketika tadi untuk pertama kali Nona muncul, Nona bertanya apakah aku sudah mengenal Nona. Apa maksud pertanyaan itu eh, jadi engkau belum mengenalku. Kenapa tadi engkau mengatakan Kuan Im Posat? Ah, apa hubungannya Dewi Kuan Im denganmu, Nona? Ketika engkau muncul dengan pakaian putih, demikian cantik, demikian agung dan anggun, ku kira engkau Dewi Kuan Im yang datang menolong kuajah yang ayu itu menjadi agak kemerahan dan mulut yang aduhai itu tersenyum. Tidak ada sangkut pautnya akan tetapi orang-orang memberi julukan Kuan Im Sian Li kepadaku, wah, tepat sekali. Memang pantas sekali julukan itu. Sekarang pertanyaan kedua, Nona. Bolehkah aku mengetahui namamu yang mulia, Hem? Namaku tidak mulia, biasa saja. Namaku Li Chin Mei, jawabnya singkat. Nah, dua pertanyaan sudah dijawab. Selama tinggal kembali ia berkelebat dan sekali ini Han Lin maklum bahwa gadis itu benar-benar telah pergi. Hem, engkau tidak menanyakanku. Ah, lagi pula, apa urusannya dengan namaku? Sekarang pun dia sudah lupa kepadaku, demikian dan menggumam, hatinya tidak puas. Akan tetapi, dia segera teringat akan Sam Moong dan dengan hati geram dia melanjutkan perjalanannya memasuki kota Sochiyu. Kumakan yang berusia 50 tahun itu duduk di kursi kebesarannya dengan sikap gagah. Pria yang tinggi besar ini memiliki wibawa yang kuat sekali. Sebagai seorang kepala suku Mongol yang berdarah campuran kazak, dia pandai memimpin rakyatnya, pandai pula mempergunakan tenaga orang-orang pandai sehingga tidak mengherankan bahwa di antara pembantunya yang banyak terdapat orang-orang berkepandaian tinggi, bahkan Sam Moong, tiga datuk yang sakti itu pun suka menjadi pembantunya. Kwe Ijau Lomo memang berdarah Mongol, peranakan Han, maka tidak mengherankan kalau dia menghambakan diri dengan setia kepada Kumakan. Hek bin Moong adalah peranakan Manchu, dan Pek bin Moong peranakan suku bangsa Hui yang juga sudah dikuasai orang Mongol. Pada hari itu, Kumakan menerima kedatangan Sam Moong dan putrinya, Mulani. Gadis itu segera merangkul ayahnya dengan sikap manja dan Kumakan yang amat sayang kepada anaknya itu, memang kedua pundak Mulani dan mengamati wajahnya sambil tertawa senang. Airh, tidak melihat beberapa bulan saja engkau nampak lebih dewasa, lebih matang dan lebih cantik, Mulani. Bagaimana, apakah perjalananmu ke selatan menghasilkan banyak pengalaman hebat aku senang sekali, ayah? Dan kami pulang membawa oleh-oleh yang akan membuat tayah pasti senang sekali, hahaha, oleh-oleh apakah itu Sam Moong, kalian bertiga yang setia dan bijak? Oleh-oleh apa yang dikatakan putriku tadi Kumakan tidak sabar menunggu penjelasan. Kwe Ijiao Lomotong Lui yang menjadi orang pertama dari Sam Moong menyerahkan sebatang pedang dengan kedua tangannya kepada Kumakan, Raja Kuma. Kuan yang mulia, inilah oleh-oleh dari kami, sebatang pedang pusaka, Kumakan mengerutkan alisnya, menerima pedang dan mencabutnya. Nampak sinar kemerahan ketika pedang tercabut. Hem, pedang yang baik sekali, bersinar merah. Akan tetapi, untuk apa pedang pusaka? Tanpa pedang pusaka pun aku mampu memimpin laksaan prajurit untuk menggempur musuh, dia agak kecewa melihat bahwa yang dikatakan oleh-oleh berharga itu hanya sebatang pedang lurus, pedang bangsa hon. Wah, ayah tidak tahu seru melani sambil memegang tangan kiri ayahnya. Pedang pusaka ini bukan pedang biasa, pedang ini dijadikan perebutan oleh semua orang Kang Ngong dan Selatan karena pedang ini adalah pedang pusaka milik Kaisar Teng. Pedang milik Kaisar Teng. Lalu untuk apa aku memiliki pedang ini kan yang mulia, pedang pusaka ini dicuri orang dari gudang pusaka kerajaan Teng, dan karena pedang ini amat dihargai Kaisar, maka dijadikan rebuatan semua tokoh Kang Ngong. Kaisar sendiri mengumumkan bahwa siapa yang mengembalikan pedang ini akan diberi ganjaran harta dan kedudukan tinggi kumakon mengangguk-angguk akan tetapi alisnya masih berkerut. Tapi aku tidak mungkin mengharapkan ganjaran dan kedudukan tinggi di istana Kaisar, Kang Yang Mulia, kata Hek Bin Moong, kalau kita mengembalikan pedang ini kepada Kaisar dan sebagai imbalannya kita minta syarat-syarat yang menguntungkan, bukankah itu kera yang baik sekali benar yang mulia? Sambung Hek Bin Moong, kita dapat menukar pedang dengan penetapan paduka sebagai raja muda di utara, atau dengan syarat bahwa rakyat kita boleh keluar masuk ke selatan dengan bebas, atau syarat lain yang dianggap menguntungkan paduka, hem, semua tidak ada artinya. Kalau sudah dipenuhi syarat itu lalu diingkari, kita akan mampu berbuat apa? Tidak, kita harus dapat memanfaatkan pedang pusaka ini, kalau memang benar Kaisar amat mengharapkan kembalinya, aku mempunyai usul yang baik, ayah, katakan, bagaimana usul itu, mulani kata ayahnya yang gembira melihat puterinya yang biasanya memang amat cerdik dan seringkali memberi nasihat yang amat berharga kepadanya. Kita mengutus seseorang yang pandai dan yang tidak dikenal sebagai orang kita, dan orang itu harus kita percaya benar untuk mewakili ayah, menyerahkan kembali pedang kepada Kaisar dan menerima jabatan tinggi. Dengan demikian, diam-diam tidak akan amat berguna bagi ayah sebagai mat-matu karena tidak akan dekat dengan Kaisar. Siapa tahu dengan adanya seorang pembantu yang tangguh di istana Kaisar, akan memudahkan perjuangan ayah untuk menguasai dunia selatan, mendengar ucapan mulani, kumakan tertawa gembira dan menepuk lengan kursinya. Hahaha, bagus, bagus. Ini baru usul yang baik sekali. Bagaimana pendapat kalian, Sam Moong memang sebuah usul yang bijaksana sekali, yang mulia. Memang akan amat menguntungkan kita kalau ada seorang pejabat tinggi yang menjadi mat-matu kita di kerajaan Teng Akan, tetapi siapa yang patut kita utus kata Kwe Ijau Lomong. Kalau mengutus seorang dari golongan kita, belum tentu Kaisar mau memberi kedudukan tinggi, bahkan mungkin akan merasa curiga, sambung Heahin Moong. Sebaiknya memang harus bangsa Han, akan tetapi siapa kata pula Pek Bin Moong. Semua diam, bingung memikirkan pelaksanaan usul yang diajukan Mulani tadi. Akhirnya Mulani yang berkata kepada ayahnya, Ayah kalau aku mengajukan usul, sudah pasti telah. Kupikirkan kerajaan pelaksanaannya dengan baik. Kurasa, tidak ada orang yang lebih tepat untuk dijadikan mat-matu itu kecuali si Han Lin, Sam Moong mengeluarkan seruan heran dan kaget ketika mendengar usul murid mereka itu. Bagaimana mungkin mengusulkan pemuda yang bahkan menjadi musuh besar mereka itu? Siapa itu si Han Lin tanya kumakan sambil memandang kepada tiga orang pembantunya itu. Yang mulia, usul itu sungguh tidak mungkin dilaksanakan. Yang bernama si Han Lin itu adalah seorang musuh besar hamba bertiga. Bahkan kami merampas pedang angin pokyam ini dari tangannya. Hendaknya paduka ketahui bahwa yang mencuri pedang ini dari gudang pusaka Kaisar adalah mendiang Hoat Lan Sian Su Ketua Hoat Kau. Kemudian setelah dia meninggal dunia, pedang terjatuh ke tangan seorang pendekar muda bernama si Han Lin kami dengan susah payah berhasil merampas dari tangannya. Bagaimana mungkin menjadikan pendekar itu mat-matu kita bantah kau ijau lomo? Bagaimana mulani? Kalau begitu, usulmu memang aneh sekali. Bagaimana musuh hendak kau jadikan mata-mata? Apa alasanmu memilih orang itu, mulani? Dan bagaimana pula caranya begini, ayah? Aku sudah melihat sendiri betapa lihainya pendekar yang bernama si Han Lin itu. Bahkan ketiga suhu belum tentu dapat mengalahkannya. Dia masih muda, jujur dan dapat dipercaya. Kalau sampai dia membantu kita, wah, ayah tentu akan mendapatkan seorang pembantu yang hebat. Apalagi kalau dia yang mewakili ayah menyerahkan pedang pusaka dan menjadi mat-matu kita di Istana Kaisar Tang. Keuntungannya besar sekali, katakanlah semua keteranganmu itu benar. Akan tetapi bagaimana caranya agar dia mau membantu kita, padahal menurut Sam Moong dia adalah musuh besar kita akan tetapi musuh akan berbalik menjadi keluarga. Kalau dia berhasil kubujuk untuk menjadi suamiku, ayah, heh kumakan terperanjat dan memandang dengan matlah, terbelalak heran. Menjadi, suamimu benar ayah. Dan seperti ku katakan tadi, kalau dia menjadi suamiku tentu saja dia dapat kita kirim ke kota raja, menyerahkan pedang, memiliki kedudukan tinggi sebagai hadiah dan dapat menjadi mat-matu kita yang berguna sekali. Tapi, tapi, bagaimana mungkin? Apakah dia mau ayah? Aku sudah bertemu dengan dia, dan aku mempunyai perasaan bahwa dia suka kepadaku, ayah, dan engkau. Aku tidak ingin anakku mengorbankan diri. Aku tidak ingin anakku menikah dengan pria yang tidak disukainya, ayah, mengapa ayah begitu bodoh? Kalau aku tidak suka kepadanya, biar ayah memaksaku dan menyiksaku sampai mati sekalipun, aku tidak akan sudi, jadi, engkau cinta padanya tidak usah ditanya lagi, ayah. Aku hanya mau menjadi istris ya Han Lin, hahaha, kalau begitu baiklah. Aku memberi restu padamu karena aku yakin, pria yang engkau pilih sudah pasti seorang pria pilihan yang hebat. Aku hanya merasa sayang kalau engkau akan gagal, anakku. Akan tetapi masih ada jalan kedua, yaitu sebagai cadangan siasat kalau-kalau engkau gagal merebut hati pemuda itu. Dan Sam Moong, kalian kami tugaskan untuk berusaha menjalin hubungan dengan pejabat tinggi istana. Kami mendengar kabar bahwa sampai sekarang pun kaisar yang tolol dari kerajaan Teng dipermainkan oleh para taikam. Nah, kalau kalian dapat menemukan taikam yang seperti itu, apalagi kalau kedudukannya besar dan penting, kiranya tidak akan suka menyelundupkan macu-macu ke istana. Ini untuk menjaga kalau-kalau siasat yang direncanakan Mulani gagal, baik, yang mulia. Akan tetapi laksanakan sebaik mungkin, jawab KW Ijau Lomo. Kembalinya Sam Moong dan Mulani yang membawa pedang pusaka itu disambut dengan pesta oleh Kumakan, akan tetapi beberapa hari kemudian, baik Mulani maupun Sam Moong sudah pergi lagi untuk melaksanakan tugas mereka yang baru. Han Lin memasuki kota Sochiyu. Dia merasa penasaran sekali. Walaupun tidak melihat bukti, namun dia hampir yakin bahwa yang mencuri pedangnya tentulah Sam Moong. Yang membuat dia penasaran adalah caranya Sam Moong mengambil pedang itu. Sungguh licik dan curang, bukan secara orang gagah. Dia mengelilingi kota Sochiyu, mendatangi semua rumah penginapan. Namun tidak ada jejak atau berita tentang Sam Moong. Tentu saja, pikirnya kesal, mereka juga tidak akan begitu bodoh meninggalkan jejak. Sejak pagi sampai siang Han Lin ke rumah penginapan, tanpa hasil. Akhirnya dia duduk di bangku taman bunga umum dan melamun. Entah mengapa, dia merasa nelangsa dan kesepian. Hidupnya selama dia berpisah dari gurunya, yaitu Lo Jin, mengalami banyak kepahitan. Pernah satu kali dia merasa jatuh cinta, yaitu kepada Yang Mei Li si Dewi terbang, namun cintanya itu bertepuk sebelah tangan. Yang Mei Li mencinta putri Bengkau, si Ekuan Li yang kini telah menjadi suaminya. Han Lin tidak merasa menyesal menghadapi kenyataan ini, bahkan ikut merasa bahagia bahwa Yang Mei Li, gadis yang telah menjatuhkan hatinya itu bertemu jodoh yang cocok, yang memang tepat untuk menjadi suaminya. Dia hanya merasa nelangsa dan kesepian. Kalau dikenang, hanya kepahitan yang dirasakan semenjak dia berpisah dari ayah bundanya, 16 tahun yang lalu. Ketika berusia 5 tahun dia harus berpisah dari Aaha ibunya yang mempertahankan kota raja dari serangan musuh sehingga ayah ibunya gugur dalam perang itu. Dalam usia 5 tahun dia dilarikan dan dirawat oleh Li Uma, janda pengasuhnya sejak kecil yang kemudian dianggap sebagai pengganti ayah ibunya sendiri. Akan tetapi malang, Li Uma tewas karena kejahatan Sam Moong. Li Uma meloncat ke dalam jurang ketika melihat dia terjatuh ke dalam jurang itu. Dia selamat namun Li Uma menemui ajalnya. Kemudian, dia mendapat pengganti orang tua, yaitu gugurnya yang pertama, yang bernama Kong Hwe I Hosiang. Akan tetapi Hwe Sio yang baik hati ini pun tewas di tangan Sam Moong. Sampai dia bertemu Lo Jin yang merawatnya dan menggembelengnya, akan tetapi akhirnya dia pun harus berpisah dari gurunya itu atas kehendak Lo Jin. Banyak peristiwa yang dialaminya sampai dia bertemu dengan saudara-saudara misannya, dan jatuh cinta kepada yang Mei Li, adik misannya pula. Namun terpaksa dia harus mundur ketika Mei Li memilih pria lain. Han Lin bertopang dagu dan menghela nafas panjang. Duka timbul dari ingatan. Kalau kita mengenang masa lalu, mengingat hal-hal yang tidak menyenangkan, yang merugikan diri, maka timbulah rasa sesal dan kecewa yang membawa kita ke dalam alam duka. Dan segala peristiwa berakhir dengan duka. Tidak ada yang abadi di dunia ini kita terombang ambing antara suka dan duka, di mana duka memegang peran lebih banyak ketimbang suka. Apa itu duka? Kalau kita tidak mementingkan suka, tidak akan tersinggung duka. Duka hanyalah wajah lain dari suka, seperti uang bermuka dua, suka dan duka. Jangan biarkan diri terseret oleh gelombang dui muka yang berupa susah senang, sedih gembira, suka duka, demikian antara lain lojin memberi wajangan kepadanya. Han Lin menegakkan duduknya. Untuk apa duka? Akan tetapi, bagaimana mungkin manusia hidup tidak menikmati suka dan menderita duka? Justera itulah hidup. Merasakan suka dan duka, itulah romantika kehidupan, bagaikan mendayung biduk kehidupan ini di tengah samudera, diombang ambingkan baga suka duka. Itulah seninya hidup dan kita harus dapat mengatasinya. Bukan tenggelam, baik tenggelam dalam suka maupun dalam duka. Duka atau suka itu hanya perasaan, diguncangkan oleh pikiran, mengenal hal-hal yang mendatangkan untung rugi. Biarlah perasaan dan pikiran mendapatkan permainan mereka, yang penting tidak tenggelam. Kalau engkau dapat menangis selagi bersuka, dan dapat tertawa selagi berduka, berarti engkau sudah menemukan kunci kehidupanmu, demikian antara lain lojin berkata. Han Lin sadar akan dirinya. Kenapa mendadak dia merasa nelangsa, merasa berduka? Karena dia teringat akan hal-hal yang tidak menyenangkan. Kalau dia tidak teringat akan semua itu, adakah duka? Ada pula serangan kesepian. Rasa kesepian ini menggigit, membuat orang nelangsa pula. Kehidupan rasanya hanya pengulang-ulangan yang membosankan, karena membuat diri seperti kehilangan sesuatu yang lebih daripada semua pengulangan ini. Akan tetapi apa? Diri ini rindu kepada sesuatu. Kesenangan? Akhirnya membosankan. Lalu apa? Apa yang dirindukan diri? Setiap orang akhirnya akan menyadari bahwa dirinya merindukan sesuatu, sesuatu yang rahasia, dan sesuatu itu adalah sumbernya. Sesuatu itu adalah Seng Maha Pencipta, yang menciptakan diri, yang menghidupkan, yang mematikan, yang mengatur dan menentukan segalanya. Diri manusia bagaikan ketik-ketik air yang selalu rindu kepada asalnya, kepada sumbernya, yaitu samudera, demikian kata Lojin. Ah, sudahlah, celahan lin kepada diri sendiri. Untuk apa mengenangkan semua itu? Yang lalu biarlah berlalu tanpa kesan karena kesan masa lalu hanya mendatangkan kesedihan belaka. Yang penting sekarang menghadapi kenyataan apa adanya. Dia harus mencari kembali angin pokiam yang dicuri orang. Jelas bahwa di kota Sochiyo dia tidak menemukan jejak Seng Moong, harus dicari di tempat lain. Maka dia pun bangkit berdiri, keluar dari taman dan keluar pula dari kota Sochiyo. Dia akan mencari di kota lain yang berdekatan, atau kalau perlu dia akan mengejar sampai ke utara. Ketika dia keluar dari kota Sochiyo, suasana amat sunyi dan tiba-tiba dia mendengar suara kaki kuda. Ketika dia menoleh, benar saja ada orang menunggang kuda, akan tetapi kuda itu dijalankan perlahan seseorang mengikutinya. Han Lin pura-pura tidak tahu saja dan berjalan terus menjauhi kota Sochiyo menuju ke lapangan rumput. Tempat itu sunyi bukan main. Setelah dia tiba di lapangan rumput, penunggang kuda itu mempercepat jalannya kuda dan tak lama kemudian sudah dapat menyusulnya. Han Lin membalikkan tubuh memandang dan ternyata penunggang kuda itu bukan lain adalah jeng isian licu lengsi, wanita berpakaian hijau yang lihai itu. Han Lin mengerutkan keningnya. Wanita ini pernah menyiksanya dengan kejam dan kini muncul, apa maunya? Tiba-tiba dia teringat betapa wanita ini berkeras hendak mencari angin pokyam. Apakah barangkali ada hubungannya dengan lenyapnya pedang? Hem, kiranya engkau jeng ii, mo li. Mau apa engkau mengejar aku? Tanya Han Lin yang sengaja mengganti julukan si Han Li, Dewi, menjadi mo li, iblis betina. Si Han Lin, cepat serahkan angin pokyam padaku, atau terpaksa sekali ini aku tidak akan mengampunimu. Serahkan pedang atau serahkan nyawamu bagus sekali. Pedangku hilang dicuri orang, engkau nekat saja menanyakan pedang. Mungkin engkau mempunyai hubungan dengan pencurinya, ya? Pergilah, jangan membuat aku marah, sombong. Kalau engkau tidak mau mengaku, sepasang pedangku ini akan minum darahmu engkau iblis betina yang kejam. Cukup sudah engkau menghina dan menyiksaku. Aku tidak mendendam dan menyuruh engkau pergi jangan menggangguku, itu sudah cukup sabar dan baik bagimu. Akan tetapi mengapa engkau masih terus mengganggu aku sebelum engkau katakan di mana angin pokyam? Aku tidak akan melepaskanmu bentak sulengsi dan ia sudah melompat turun dari atas kudanya dan langsung saja sepasang pedang itu menyambar-nyambar ke arah tubuh Han Lin. Dan pemuda ini pun sudah kehilangan kesabarannya. Dia pernah diseret-seret dan disiksa wanita ini, bahkan kalau Kuan Im Sian Li tidak muncul, mungkin dia sudah dibunuh mati. Bagaimanapun juga, perempuan kejam ini harus diberi hajaran. Bagus, engkau memang jahat dan kejam bentaknya dan Han Lin sudah menggerakkan tongkatnya dengan pengerahan tenaga, menangkis dan balas menyerang. Terjadilah perkelahian yang berat sebelah. Sekarang culengsi tidak dibantu oleh anak buah liong lipang. Dahulu pun biar dibantu anak buah liong lipang, ia tidak akan mampu mengalahkan Han Lin kalau saja mereka tidak menggunakan jalan. Kini, Han Lin yang memang ilmu kepandainya jauh lebih tinggi, dengan mudah mendesaknya dan ketika lengsi agak terlambat menangkis, ujung tongkat di tangan Han Lin sudah berhasil menotok dengan cepat bertubi-tubi ke arah tiga jalan darahnya, membuat wanita itu terkulai lemas. Karena Han Lin tidak ingin membunuh wanita itu, dan tidak pula ingin melukainya, dia menangkap tubuh yang terkulai itu agar tidak terluka pedangnya sendiri. Dia mengambil sepasang pedang, menyarungkan kembali ke punggung culengsi. Kemudian dia membawa tubuh wanita itu menuju ke kuda yang sedang makan rumput. Diletakkan tubuh itu menelungkup di atas punggung kuda, melintang. Dia sendiri lalu melompat ke atas kudanya dan menjalankan kudanya perlahan meninggalkan tempat itu. Dia menawan culengsi untuk memujuknya agar suka mengatakan di mana adanya Sam Moong atau mengaku apakah wanita itu memang terlibat dalam pencurian pedang. Setidaknya dia akan dapat membalas perlakuan lengsi ketika menawannya walaupun tentu saja dia tidak akan menyiksa wanita itu. Nah, kau rasakan sekarang. Kau pernah menawan aku dan menyiksaku, sekarang kau menjadi tawananku kata Han Lin dengan hati penuh bangga rasa kemenangan. Dia terkejut ketika mendengar wanita itu terisak menangis. Eh, kenapa menangis? Aku belum menyentuhmu, belum menyiksamu. Dahulu engkau menyeret aku di belakang kudamu, bahkan menggantungku. Sekarang engkau hanya ku bawa di atas kuda, kenapa menangis Han Lin memang memiliki kelemahan. Dia tidak mendengar wanita menangis. Dia pun menghentikan kudanya dan melompat turun agar dapat melihat wajah lengsi yang menelungkup melintang di atas punggung kuda. Wanita itu benar-benar menangis. Air matanya bercucuran meneluni ke pipinya. Eh, cu lengsi, engkau kenapakah? Aku tidak mengganggumu sama sekali, kenapa menangis tanya Han Lin-Han Lin, engkau bunuh saja aku. Tidak ada gunanya lagi hidup ini bagiku. Daripada engkau hina seperti ini, bunuh saja dan tangisnya semakin mengguguk. Lemas rasa hati Han Lin dan dia pun menepuk pundak wanita itu, membebaskan totokannya. Wah, engkau tidak adil seru Han Lin dulu, ketika engkau menawanku, apa yang kau lakukan padaku? Sudah lupakah engkau? Engkau menyeret-nyeretku dengan kuda, engkau menggantungku dan entah perbuatan apa lagi yang kau lakukan kepadaku kalau saja kuan Im Sian Noli tidak muncul. Sekarang, aku hanya menelungkupkanmu di atas kuda dan engkau sudah menangis begitu sedih, lengsi duduk di atas tanah dan mengusap air matanya. Aku sudah putus harapan. Kalau aku menyiksamu, karena aku memang membutuhkan sekali pedang itu. Kenapa engkau tidak berterus terang mengatakan di mana angin pokiam? Kalau aku tidak mendapatkan pedang itu, ah, celaka engkau ini bagaimana sih? Sudah kukatakan berulang kali, pedang itu dicuri orang, dan pencurinya mungkin Sam Moong. Akan tetapi, engkau tidak percaya kepadaku. Dan pula, kenapa engkau mati-matian hendak mendapatkan pedang pusaka itu? Untuk apa bagimu untuk ku kembalikan kepada Sri Baginda Kaisar agar ayahku dibebaskan? Eh, ayahmu ditangkap. Kenapa? Apa yang terjadi? Enci yang baik, ceritakan kepadaku, siapa tahu akan dapat aku menolongmu. Culengsi menghela nafas panjang dan menghapus air matanya. Ayahku adalah seorang pejabat di kota Raja. Karena ayah berani menentang kekuasaan Kui Taikam yang menguasai istana, bahkan mempengaruhi Kaisar, maka Kui Taikam lalu menjatuhkan fitnah kepadanya dan kini ayah menjadi tahanan atas perintah Kaisar yang telah dihasut oleh Kui Taikam. Nah, kalau aku mengembalikan pedang awan merah, aku dapat minta kepada Kaisar agar ayahku dimaafkan dan dibebaskan akan tetapi engkau tidak mau menyerahkan pedang itu. Terima kasih telah menonton!